KUSEDIA HARI YUDO Laga Arema FC melawan Madura United di pekan 33 Liga 1 2022-2023 akan jadi momen comeback pemain asli malang itu. Pelatih Arema FC, Iputu Gede menyatakan para pemain yang cedera sudah pulih dan siap tampil, termasuk Yudo. Kalau Yudo bisa main saat lawan Madura nanti, ucap Iputu Gede. Bagas Adi dan Gian Zola dikaitkan dengan klub lain, ini jawaban manajer Arema. Beberapa hari ini, ada dua pemain Arema FC yang dikabarkan hengkang musim depan. Mereka adalah Bagas Adi Nugroho dan Gian Zola. Namun manajer Arema FC, Wiebi Dwi Andreas menegaskan jika kabar itu baru sebatas rumor. Sampai saat ini belum ada klub lain yang berkomunikasi dengan manajemen Arema, kata Wiebi. Tapi, tidak menutup kemungkinan, klub peminat langsung berkomunikasi dengan sang pemain. Itu sudah hal yang wajar dalam sepak bola Liga 1. Seperti saat PSIS membajak striker Arema, Carlos Fortes di awal tahun 2022. Jika melihat durasi kontrak Bagas dan Zola, dua pemain itu memang kontraknya berakhir di penghujung musim ini. Namun Arema FC punya hak untuk melakukan perpanjangan kontrak jika tenaga dua pemain itu dibutuhkan musim depan. Pemberitaan tentang pemain Arema yang keluar itu hoaks, Tanpa izin dari saya, semua masih di Arema, imbuh Wiebi. Jika melihat peran Bagas dan Zola, dua pemain ini termasuk punya peran penting. Bagas tak tergantikan di lini belakang, dia sudah tampil dalam 26 pertandingan, dia selalu jadi starter, jika tidak cedera atau akumulasi kartu, posisinya tak tergantikan. Jika melihat kesempatan bermain yang didapat dua pemain ini, kemungkinan Arema akan mempertahankannya. Pelatih menaruh kepercayaan besar kepada mereka, tinggal bagaimana Arema melakukan negosiasi kontrak baru.